Ya senang sekali dari dalam pertemuan siang ini dengan Presiden, bersama kawan-kawan seni, seniman seni pertunjukan, sebenarnya kami itu ingin mendapat satu pedoman yang final untuk standar nasional, kayak apa sih sebenarnya aturan-aturan mainnya. Dan tadi sudah dinyatakan oleh beliau bahwa sementara ini masih mengacu pada pedoman lama, pertunjukan di dalam gedung itu bisa sampai dengan 50 persen kapasitas gedung, tapi diperkirakan mulai Maret ini mungkin akan bertambah. Jadi bisa 70 atau 80 persen sedang diolah oleh pemerintah, kepastiannya nanti bulan Maret akan diumumkan, sehingga orang yang menikmati seni pertunjukan di gedung bisa lebih banyak. Terus yang kedua, Presiden juga menyatakan mendorong kegiatan seni budaya tetap harus berlangsung dan tidak boleh mati. harus tetap jalan, meskipun setiap daerah punya otonominya sendiri untuk mengatur, asalkan semua nanti terjadi dengan standar protokol kesehatan yang disepakati dan diatur oleh pemerintah. Lalu mengenai dukungan pembiayaan, Pak Jokowi, Presiden juga mendorong, mendorong BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, industri, untuk memberikan support pada kegiatan seni budaya, karena kegiatan seni budaya itu akar dari pembangunan kualitas manusia di negeri ini. Kira-kira itu, tapi tapi ada yang lebih detail, Mbak Ratna mungkin bisa menerangkan. Mungkin saya menyambung lagi, kita hari ini sudah cukup bahagia dengan semua apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi, tapi memang kadang-kadang perintah yang dari atas seperti apa, di bawahnya susah. Jadi kami juga minta tolong supaya diperhatikan. Pengurusan perizinan misalnya, walaupun sudah dibilang 50% atau lebih, tapi di bawah bilang ada 25%, sehingga perizinan untuk dapat dari Polres, Polda, itu menjadi sangat sulit. Sehingga kita juga kalau bisa memang harus dibantu mengenai itu, supaya semuanya kita bisa tampil terima pada waktunya. Dan kemudian yang kedua, bahwa akan ada bantuan dana dari mana-mana, karena itu sudah jelas, karena memang semua juga tahu, kalau pertunjukan seni pertunjukan, penontonnya 100% pun itu tidak akan meng-cover seluruh biaya yang terjadi. Jadi barangkali memahami itu, mudah-mudahan itu bisa disebarkan kepada yang lain, dan kita bisa cepat. Kita sekarang sudah siap, mau tampil dengan segala kondisi, karena kita yakin ini pandemi ini harus di kalahkan dengan bagaimana kita disiplin pada prokes, tapi kita juga tampil untuk pertunjukan, kira-kira seperti itu di seluruh Indonesia. Mungkin tambahan dari saya, dalam hal ini saya mau wakili pihak swasta yang selama ini dari Bakti Buda Jarung Foundation selalu mendukung teman-teman seniman berjuang di seni pertunjukan, yang menjadi kendala tentunya adalah dana, dan tadi Pak Jokowi sudah menyatakan akan memberikan arahan kepada Mensesnek agar mengkoordinasi dengan perusahaan swasta lainnya untuk ikut sama-sama mendukung kelompok seniman seni pertunjukan ini agar bisa terus berjalan. Dan tadi juga Bapak menyampaikan, diharapkan di bulan Juni ke depan, itu bisa melakukan pertunjukan-pertunjukan di tempat-tempat yang menjadi lokasi prioritas di wisata di Indonesia, yaitu Labuan Bajo dan juga Danotoba. Dan itu juga merupakan salah satu dukungan dari pemerintah juga. Dan harapannya tentu banyak pihak swasta yang bisa mendukung, mensukseskan seni pertunjukan Indonesia agar itu seni pertunjukan Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Terima kasih.